Hai hai, welcome to Tripod, Trimegah Podcast, tentunya bersama gue Reni, dan gue Gindo, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang tentunya menarik banget ya Ndo ya, tentunya terkait dengan investasi, betul banget, Duh, sebelum kita mulai nih Ndo, kita sarapan dulu nih Ndo, ada tahu sama ada ini nih Ndo, pisap goreng, abisin tuh cabai-cabainya tuh, Bukan gue yang ngasih nih, ini si Aji nih, tumen-tumenan ini yang traktir nih, bisa hujan nih kalo dia yang traktir nih, Kenapa? Nih anak nih abis bentuk gede Ndo, untungnya ini sehari cuan 25%, terus dia traktir deh tuh, semua anak-anak kantor, gorengan sih emang cuma gapapa lah rumayan lah ya Gimana? Untung 25% cuma traktir gorengan, gimana cuma utung 10%? Emang bikin balu Ndo, gimana nih Aji nih? Gak bener dia, tapi gue penasaran loh Reni, itu dia bisa untung segitu besar, dalam sehari ngapain ya? Pengen juga gue kalo kayak gitu Nih denger lu nih, nih anak nih kemaren beli saham ABCD Ndo, yang naiknya sih gue denger-denger banyak nih kemaren, tapi mesti hati-hati juga nih, beli saham kayak gini Oh jadi dia ikutan sahamnya kemaren nih, 25% itu ya? Bener Tapi soal paranoid, demi menjaga profesionalisme, kita samarkan nih Hmm Tapi emang kenapa sih, lo tau gak sih Ren? Kenapa saham ABCD itu bisa, ya ada apa dengan saham ABCD itu? Setau gue tuh Ndo, inilah saham gorengan, ya kayak mendoan yang kita makan tadi lah barusan Alah, tapi gue penasaran ya Ren, apa sih filosofi cio elah filosofi Tapi, kenapa kok saham bisa disamain dengan gorengan? Bingung gue Nah, gini nih Ndo, jadi saham gorengan itu tinggi kolesterolnya kan? Hmm, betul Artinya resikonya gede juga nih, saham-saham kayak gini Ndo Nah, kalo gitu bedanya sama saham biasa dengan saham gorengan apa? Rendah lemak gitu? Ya gak jelas Gue lama dong Ren, kalo ngomong kayak gitu Mau dong Bukan gitu Ndo Jadi ini istilah untuk saham yang gak jelas Oke Jadi ada beberapa alasan nih Ndo, kenapa suatu saham itu disebut saham gorengan Apa tuh? Gini Eh, tunggu sambil gue makan boleh nih ya? Boleh Jangan lupa Gue disisain Mbak Wan, Mbak Wan jangan Mbak Wan, oke Nah, gue sambil jelasin dikit ya Ndo Jadi saham gorengan itu biasanya kan punya pola gerakan yang gak beraturan nih Ndo Jadi bisa sehari-hari dia diem Gak gerak sama sekali alias kayak tidur Terus tiba-tiba nanti dia naik banyak dalam sehari Ndo Ya kayak kemarin itu si Aji itu sampai 25% Gak bayang sih gue lumayan banget sih itu Dan tapi kalo turun juga drastis banget Ndo Jadi turun tuh bisa 20% juga Dan bahkan lebih Udah macam roller coaster ya Ren ya Bener banget Tapi ya kalo kayak gitu lebih enak lagi kalo kita bisa prediksi sih Sulit juga nih kayak gini diprediksi Jadi karena kita gak bisa pelajarin dengan analisis teknikalnya Volumenya juga gak valid Ndo Dan volumenya juga gak stabil Kadang besar, kadang kecil Ya gak jelas lah gerakannya Oh gitu Tapi ada gak sih Ren Ciri-ciri lain yang bisa kita lihat Ya supaya kita gak kejebak sama saham gorengan ini Nih 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 Tapi karena dasar tadi Dimana investor tuh lebih suka beli saham yang harganya rendah Makanya bandar incar deh saham tersebut Oh gue ngerti Jadi Menurut lo nih Gimana dong Mau invest di saham Yang pastinya juga masih murah Sederhana aja nih Jadi sebelum lo invest di suatu saham Pajarin dulu fundamentalnya nih Ndo yang penting Ya atau gak Inilah lo tau lah isi dari perusahaan tersebut tuh apa Paling gak coba liat laporan keuangan Terus Jangan milih perusahaan yang punya masalah Seperti track record yang jelek Terus masalah hutang Dan sebagainya lah Lo tau lah pokoknya Tan Nah lo kan tadi ngomong tentang laporan keuangan Ya seperti gue nih Gue kan gak punya akses Gimana gue mesti punya laporan keuangan Gue dapet Itu gimana caranya gue bisa akses Gampang banget tuh Perusahaan yang baik nih pasti mengambilkan data yang proper di website mereka Jadi lo bisa juga akses di idx.co.id Oh jadi tinggal datang masuk ke website itu Betul Di situ udah ada tuh Ren semuanya Betul Kan anak-anak sekarang udah canggih nih Tinggal buka laptop aja Lo udah bisa semuanya nih Nyari info Terus salah satunya lo juga bisa belajar Tuh Ren, tadi lo bilang laporan keuangan Gue udah dapet nih di idx.co.id Tapi gue kan gak bisa analisa laporan keuangannya Lo ada solusinya gak terkait dengan itu? Nah ada lagi nih beri launching nih Nindo Yaitu 3 bagi learning Di dalamnya nih lo bisa akses mengenai company profile Company visit Investment idea Inspiration Basic learning Dan technical analysis Lengkap ya Lengkap banget Wah seru juga tuh Ren Tinggal buka www.kel.co.id Pasti gue buka Kalo gitu lo temenin gue belajar lah Biar gue pinter kayak lo Ayo Bisa banget loh Tapi beliin gue pizza ya Gampang Gue beliin dua loyang Eh dua loyang Dua kotak Dua kotak Gua slice gue beliin Oke Paranoise Sekian dulu podcast hari ini Gue Renny Dan gue Gindo Bye bye Daaaah Hai hai welcome to Paranoise Udah salah Kalo lo tempat Paranoise Maaf ya Udah besar ya Hmm Cialah si Aji Interaktif tuh semua anak kantor tuh Udah berasa sultan tuh anak Nggak Hehehehehe Hehehe 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 Hehehe